Kuat, powernya kenceng juga, jadi gak mudah buat dimatin juga. Terus lawannya juga ngotok. Jadi ya aduh. Dinda sendiri adaptasi lagi gak untuk dari beragu ke individu ini? Ya mungkin ya, karena kan beragu sama praoraman itu beda rasanya. Cuman ya setidaknya gak kayak pertama kali main di sini. Karena udah kayak lapangannya udah bisa. Ini Dinda ini untuk mungkin bisa dikatakan punang perdana ya, ini nomor individu. Dinda ngerasanya excited apa gimana? Iya, kayak pengen banget menang di setiap pertandingan. Dinda ini bicara mungkin sudah beberapa pekan di Jogja ya? Dinda sendiri ini gak apa namanya ada gegar budaya selama ada di Jogja? Maksudnya gimana? Senang gak rasa selama bermain di Jogja ini? Senang, senang. Ada revenge sudah ada belum Dinda yang ngasih gitu atau mungkin memberikan support buat Dinda selama bermain di Jogja? Palingan cuma lewat sosial media support-supportnya ya. Dan ngaruh banget sih. Paling senang makan apa Dinda selama di Jogja? Aduh, kalo di Jogja masih belum bisa makan yang terlalu. Dimana paling makannya yang berkuah-kuah bumbu. Belum bisa nyoba yang belum. Belum. Ada rencana gak Dinda kira-kira mau kemana gitu kalo di Jogja? Kalo ada waktu untuk berhenti? Aduh, kalo itu sih belum mikir sih. Belum mikir mau jalan-jalan kemananya. Iya, karena masih main gak? Iya, karena masih main. Cukup? Oke. 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 Oke.